ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Jadi pada video kali ini Gue bakal ngegas gaca kipsik Dan kita bandingin nih Sebelum dan sesudah kipsik Perbedaannya seperti apa Mudah-mudahan video ini Bisa valid gitu perbandingannya ya Oke langsung aja disini Gue mau langsung gas aja gaca kipsik ya Disini gue ada 83 ya 83 syuriken tiket Untuk menggaca 1 buah kipsik itu Memerlukan 70 Jadi kita gas aja Cakep sekali Boom Indah sekali Dapet lagi shardnya ya Kan gue udah B5 ya CTO nya CTO nya udah B5 Dikasih lagi shard kita gas B6 Kalau kayak gitu ya Dapet Ininya golden ball Kipsiknya golden ball Slingshot Lumayan 10 lagi Oke Dapet ini yang dimana gue gak terlalu butuh Terus kita gas lagi Dapet awakeningnya gue butuh banget Awakeningnya Awakeningnya banyak banget dapetnya Sama R&D orange gue juga perlu sih Perlu banget ya Terus ini juga perlu Terus ini dapet lagi Nice Dapet core Gue juga core nya perlu banget Banyak banget ini yang perlu coy Banyak banget ini yang perlu cuy Ini sih Ini berharga banget Ama ini berharga banget Gas Ini gak terlalu berharga selagi di mata gue Gas lagi Oke lumayan Lumayan Oke terakhir Confirm Sisa 13 Yoi Kipsik wariwa Citeo Kipsik wariwa Citeo Mantap Indah bro Indah Oh Mantap sekali guys Langsung aja kita Testing dulu Jangan kita colok dulu ya Kita testing dulu Kita bener-bener cobain Pure Damage Citeo saja Tanpa buff Apapun guys Biar kelihatan Dari segi damage Dan Ininya ya Kita masukin Citeo sendiri aja Dan ini sebelum Kipsik Kita gas kan Kita gas kan sebelum Kipsik Mari kita lihat Warewa Citeo Boom Di angka 8-4 ya 8 juta Itu cruel nya tadi Oh enggak Itu baru cruel ya Oke 8 juta ya 8 juta Untuk ultinya Kita tes 3 kali Ya 4 kali Kalau perlu biar valid 8 juta Boom Boom 8,6 Tadi 8,4 ya Oke Gue pengen lihat burn nya juga sih sebenernya Boom Oke jadi 11 11,94 11,94 Oke Ultinya 8 juta Ditambah burn Jadi 11 ya Kita tes lagi Ultinya 8 juta Ditambah burn Jadi 11 Kita lihat ultinya Boom 7 juta Oke kurang ya Berdasarkan crit Berdasarkan crit Ditambah burn Burn yang meledak Boom 9 juta Oke Damage nya Damage nya berkurang ya Damage nya berkurang ya Oke Tes lagi Gaskan ya Biar kita lihat nih Damage stabil nya tuh Di angka berapa gitu Bisa ada perbandingan jadinya Oke Kita lihat Boom 8 juta lagi Nah ini kita gak usah itu Karena cruel ya Nah kita lihat burn nya Jalan jadi berapa Boom 13 Oke berarti range terkecil Tadi di angka Berapa Berapa ya tadi yang paling kecil Kok gue jadi lupa Yang gue inget Angka 11 sama angka 13 Tes lagi Gue lupa lagi Tadi ya Oke kita tes lagi Ulti Boom Boom 7,9 Sama yang paling kecil tadi Terus burn nya berapa Boom 12 Oke Berarti Burn nya ini lumayan sakit ya Gila Dari 8 juta jadi 12 Naiknya 4 juta Burn nya doang ya Burn AOE nya 4 juta Itu lumayan Oke Kita tes lagi Kita Biar ada gambaran angka Itu yang gue pengen lihat Angkanya Boom 8 juta lagi Ultinya di 7 sama 8 juta lah Boom Oke Terus burn nya meledak Jadi 12 Oke paling pinggi 13 Paling rendah Enggak paling rendah sih Ya Rata-rata di angka 12 Oke Paling kurang lebih seperti itu Ultinya rata-rata di angka 8 juta ya Langsung aja kita upgrade Keepshake nya Keepshake nya langsung kita upgrade Disini Dia itu attack all enemy With 4 consecutive strike Sebesar 240% ATK Dan dia itu bisa trigger breakthrough Jadi buat core-core Geryu Bersiaplah kalau ketemu si Citeo ini ya Dia instantly remove Blah-blah-blah Terus Attack Against per target Trigger only once Oke Jadi Sebenernya Kalau dari ultinya tuh Nggak ada yang spesial-spesial Banget sih ya Dia cuman begini aja 240% All enemy Kalau misalkan kita upgrade Langsung aja kita ascension Boom Nice Ya Langsung keepsake Kita lihat perbedaannya Dari 240% Menjadi Serat Eh jadi Seratus lagi Dari 240% Menjadi 400% Bener-bener Pure itu aja Yang berubah ya Guys ya Attack all enemy Blah-blah-blah 400% Breakthrough Each target Blah-blah-blah Jadi 400% Bener-bener itu aja yang nambah Sisanya Nggak ada yang nambah guys Sisanya nggak ada yang nambah ya Cuman bener-bener Damagenya aja Tapi Kita Kalau melihat value Dari sebuah keepsake Hanya Jangan dilihat Dari ininya aja Tapi kita perlu lihat P5-nya P5-nya apa Karena tanpa keepsake Kita nggak bisa P5 Kita harus lihat P5-nya juga Dia ini jadi 1200 ya Absorbnya jadi 1500 Terus Dia grand special By 1200% Of attack Dari 1000 Jadi 1200 Ini jadi 1500 Ya lumayan lah ya Lumayan Lumayan Oke Langsung aja kita tes lagi Kita tes lagi Harusnya efek dari dotnya sih Bertambah sih Harusnya Kita coba testing Di exercise Extreme training Gaskan Solo Citeo Tadi di angka 8 juta ya 7 juta paling rendah 8 juta 13 juta 13 juta Lu bisa bayangin nggak Dari 8 juta Naik ke 13 juta Burnnya jadi berapa Burn meledak Boom Burnnya 4 juta Masih sama Karena tidak ada Efek burn Di Apa namanya Di keepsake Nggak ada efek burn Damage tambahan burn Nggak ada ya Jadi untuk Damage burn Harusnya tetap sama aja Jadi nambahnya Sama-sama 4 juta sih Dan disini Damage outputnya Jadi 18 juta Damage ultinya Jadi sakit banget ya Gile cuy Gile cuy Damage ultinya Sakit cuy Oke gas lagi Boom Boom 13 juta Ini cruel ya Yang ini cruel Masih 13 juta Burnnya meledak 18 juta Oke Stabil diangkat 18 juta Tagas lagi Mantap kali ini Warewaciteo Mantap kali ini Boom Bar Bam 13 juta Stabil banget Diangkat 13 juta Coy Stabil banget Diangkat 13 juta ya Dot meledak Boom 18 juta Kayak lebih stabil Damage nya Daripada Nggak keepsake 400 persen lah Iya lumayan 400 persen coy Warewaciteo Boom Boom 14 juta Boom Ini 14 juta nih Berarti Minecraft tuh Sebenernya juga Ngaruh sih 19 juta Gile Hampirnya tuh 20 juta coy Terakhir ya Terakhir kita Test lagi Biar valid Perbedaan angkanya Abis ini baru kita Mainin di arena Kita main arena Tipis-tipis Sebelum kita push ya Boom Boom Ini belum talent Ini belum gue Nyalain talent ini Talentnya masih kosong Oke 17 juta Lumayan Oke Cukup puas gue Dengan Damage nya ya Tapi sebenernya Kalau ini gue liat Value nya di Apa namanya Di keepsake nya Jujur sebenernya Agak kurang sih Agak kurang Gue gak bilang jelek Tapi agak kurang Kalau dibandingin Kayak sama Keepsake Deepseeking Terus keepsake nya Si siapa lagi ya Pokoknya Keepsake-keepshake Yang lainnya lah ya Ini cuma nambah Damage doang Nambah damage Sama ini Paling bisa P5 Yaudah Sisanya kayak B aja Cuma nambah Damage doang Oke Langsungnya kita testing Kita testing di arena Sekali dua kali Karena disini gue udah Nyerang arena sih Cuman gak apa-apa Kita gas ya Kita gas Pake diamond tipis-tipis Kita masukin ya Si Teo nya Kita ganti Kabuto Taruh depan Dan biar kombo Sama deepseeking Cakep sekali Langsung kita liat Ini nih Lawan Sonic nih Asik banget nih Lawan Sonic nih Lawan Sonic Asik banget ini cuy Ayo Kita liat ya Beuh Walaupun kamu Menggunakan Sonic Ya Speicher ku tetap Masih menang cuy Speicher ku tetap Masih menang Wah Boom 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 Cakep sekali 7 juta Warewa Citeo Keluarin Warewa Citeo Boom 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 Cakep sekali Wah Diketawain kamu Atau goyor 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 juga Sebenernya gue masih oke sih Selama musuh Tidak memiliki Melzargar Gue masih oke banget Pake goyor goyor ya Tidak ada masalah Dia pake Satsuriku Ranjing Cakep banget Oke Masih dipukulin Pake lilin ya Lilinnya kagak guna Diketawain lagi Kena silent Ngeganggu Mau gimana pun Mau gimana pun ya Ngeganggu Eh Wan Kena burn kamu Boom 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 Lebih enak kalo musuhnya Korgeriu sih Lebih enak kalo musuhnya Korgeriu sih Boom Udah sakitnya Sakit om Jangan sakit sakit lah om Citeo gue mati gila Wah burnnya Sonic Tetep lebih sakit sih Ngaco banget burnnya ya Burnnya sakit banget Gile Burnnya sakit banget coy Ya basic hit Karena apa Karena silent Wih sakitnya Sakitnya Wih Metal Bat Metal Bat dia gak kena korot What the hell Kalah gue Ulang Gini guys Caranya guys Metal Batnya gak kena korot Dia awaken dua coy Citeo gimana nih Citeo nih ya Gimana nih Citeo nih Mana tadi Musuh yang tadi mana Ini ya Kita liat disini aja Ae Oke kita coba tes kali lagi ya Kita tes kali lagi Gak kena spesial korot Bisa follow up dia Skip Ih kalah guys Kalah guys What Wah Sakti berarti dia guys Berarti dia sakti guys Gile Kalah cuy Luar biasa Luar biasa Oke kita gas lagi Kita gas kan Melawan Ae X Ares Ya gak masalah Kita lawan Speedster gue menang Lumayan Coba gue punya Kor lain gitu ya Kor Kor D Kakek Kor Warewaci Citeo Lumayan Wih langsung mati dong Nah ini kenapa Deep Seekingnya taruh depan Sayang amat Deep Seekingnya taruh depan ini Warewaci Citeo Mantap Burnnya gak sesakit Sonic Si dia sih Iya lah Sonic burnnya burn new air Demeknya lebih begila lagi Guys Nah Silent Ngeganggu Silent Nice Cakep Makan tuh Mati lu Akhirnya menang coy Akhirnya menang cuy Oke Lumayan ya kan Kita tes kali lagi ya guys ya King Goketsu Nah ini bisa kalah juga sih Sebenernya yaudah lah Udah amat ya Menang kalah yaudah Menang kalah yaudah Yang penting Dini mati ya Goketsu Aduh gue males banget Goketsu tuh Extra damage nya sakit banget ya Sampai ada Sampai Gue tuh harus butuh TTM banget Baru bisa melawan Goketsu Goketsu ini ya Aku butuh TTM guys Oke guys Warewaci Citeo Aduh Warewaci Citeo Oke ini masih cruel ya Masih cruel yang jalan Semuanya kena burn Boom Cakep banget Hihihihihi Sonic sama DSK Alah Silent nya Silent nya kagak guna semua Silent nya Sonic sama DSK itu loh Sonic sama DSK Yang gue perlukan Ayo lah Uh gila Sakit banget Extra damage nya Extra damage nya Sakit banget Cok Gila Subterranean tipis banget Subterranean tipis banget Cok Aduh dikasih Satsuriku ranjing lagi Lagi gue Aduh 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 Sakitnya Woi Sakit Sakit Cukup Ampun Makan lo Menang gue Ah gila Untung yang menang Sakit banget itu Ledakannya Extra damage nya tuh Dari si Siapa namanya Dari si Goketsu Gagak Kayak kesetanan Kagak ada yang masuk Ah Untung mati sama Special Korot Astaga Astaga Wah Sangat amat Intense sekali Sangat amat Intense sekali Mantap sekali Oke guys Paling kurang lebih Seperti itu Untuk Gacha Keepsake nya Semoga kalian suka Dan terhibur dengan Konten kali ini Jangan lupa buat kalian Like, share, komen, dan subscribe Atau membangun channel ini Lebih lanjut lagi See you in the next video Bye bye